Dari Cika Jessica ini juga sudah memberikan lampu hijau, memberikan doa restu untuk anaknya. Nah, tapi belum tentu nih doa restu apa dulu maksudnya. Sebagai sahabat, teman, pacar, atau menikah. Ya kan? Nah, katanya juga Aska nih ngasih lampu hijau juga. Ini sebagai apa? Sebagai adik, sebagai kakaknya Aska, atau sebagai ibu Aska? Bukan, yang bingung tuh ini ibu sama anak apa rambu lalu lintas, mau ngasih lampu hijau. Ini pada mau ngatur lalu lintas gitu maksudnya? Nah, coba kita bertanya aja deh sama keduanya ya. Silahkan. Bunga-bunga asmara. Telah menjadi rahasia umum antara Daddy Corbusier dan Cika Jessica terjalin hubungan khusus. Tapi selama itu pula banyak pihak yang masih menilai hubungan mereka masih mengambang. Belum ada jawaban tegas dari kedua belah pihak untuk dapat menyimpulkan seperti apa sesungguhnya hubungan mereka. Lalu apa kata Daddy Corbusier mengenai hal tersebut? Kalau ditanya hubungan saya sama Cika, apa ya? Kita ngejalanin aja. Nggak ada namanya setting-settingan. Begini, kalau saya bilang, oke kita, kita, karena ini panjang. Kalau saya bilang, oke saya pacaran-pacaran, ntar kawinnya kapan, kawinnya kapan, ntar begini. Ntar tiba-tiba saya udahan atau saya dan sebagainya panjang lagi. Tapi kalau settingan, settingan saya hubungan sama Cika untuk sebuah film, nggak semurah itu. Saya tidak mau settingan sama orang buat naikin sebuah poyek atau sharing atau rating dan sebagainya, pasti nggak. Yang menarik adalah banyak yang bisa digali dari seorang Cika. Jadi, saya ketika melihat dia, oh ini cewek, lucu, begini, begini, begini. Tapi ternyata, ternyata banyak yang bisa digali. Banyak yang bisa digali dan dia punya keinginan untuk mengekspor hal tersebut. Sebagai pria yang telah matang, baik dalam usia dan sikap, Daddy sebenarnya tidak perlu terlalu mengumbar hubungannya dengan Cika. Begitu pula soal kapan waktu untuk menikah dan sebagainya. Bagi Daddy, hubungan tersebut dapat berjalan apa adanya saja. Namanya hubungan itu kan pasti ada yang orang suka, ada yang orang nggak suka. Jadi buat saya, kalau saya sama Cika, baik yang menjaga, yang menikmati, yang ini ya kita aja. Nggak perlu diumbar-umbar kemana-mana. Kita jalani secara profesional pekerjaan waktu kerjaan. Kalau buat saya sama Cika, jadi saya memang selama ini nggak pernah umbar juga karena saya nggak suka. Nggak mau sesumbar lah, merit kapan begini kapan. Buat saya masih banyak yang harus disesuaikan. Masih banyak yang harus disatukan, pola pikir dan sebagainya. Dan ya kalau mereka mau mendoakan, ya doakan mah silakan ya. Apanya doakan, masih baik-baik gitu ya. Sementara bagi Cika sendiri, status duda yang disandang Daddy bukan persoalan besar bagi dia dan keluarganya. Bahkan orang tua Cika sudah memberikan lampu hijau bagi hubungan mereka. Dan ini tentu membuat Cika merasa nyaman di sisi Daddy. Apalagi Daddy diakui oleh artis tayaran Bandung 28 tahun silam itu, telah banyak membawa perubahan yang positif dalam dirinya. Terima kasih. Lebih baik dengan pria yang sudah pernah menikah daripada pria yang sudah pernah operasi, Mas. Selagi emang laki ini, Mas. Ketika laki-laki dan wanita bertemu status yang berbeda, umur yang berbeda. Tidak usah bobo umur, Mas. Selagi ada gejolak-gejolak yang bisa dipesat juga. Selagi ada gejolak-gejolak yang bisa dipesat juga. Jadi lebih membuka mata, gitu. Gimana ya? Ya intinya saya meng-rem kecicilan dia lah. Ya kalau dulu gitu liatnya kayak kecicilan, terus ingin secewek begitu. Bukan, kayak, eh nggak malu kok, misalnya gitu. Pas dipikir-pikir, oh iya ya, eh malu deh. Coba kalau jadi cowok, terus lihat gejolak-gejolak gitu, memang ini ya lucu sih. Cuma ya gitu-gitu sih. Ya jadi agak ngerem yang hal-hal yang harus aku lakukan saat itu yang benar-benar kayaknya di luar. Apa ya? Intinya mengeluarkan dia dari lingkungan yang menurut saya tidak baik. Seperti diketahui, kedekatan Cika juga terjalin sangat baik dengan putra sematawayang Deddy, Askanio Nicola Corbusier. Menurut Deddy, kehadiran Cika dianggap seperti kakak buat Aska. Lalu seperti apa keseruan hubungan Cika dengan Aska? Buat Aska, gimana ya? Kalau buat Aska, Aska suka banget pengen sepulian. Memang tidak sering ketemu Aska karena Aska sekolah dan ya, shooting dia juga di Bandung. Tapi kalau ada momen-momen ketemu sama Cikanya, oh Aska, Aska senang banget. Seperti ketemu seorang kakak yang bisa mengajari yang tidak pernah ada. Akutnya diajari sama Aska sih. Maksud saya itu. Itu ada pita sih. Ya bener banget, pas kita sempat promo buku juga gitu di luar kota gitu. Kan aku tuh kayak suka. Kan banyak gitu ya yang ini gitu kan. Yang minat ada tangan Cielaku salah bukunya ini. Terus kayak aduh kebelak, pipis gitu kan. Kayak aduh Maska, cukup yang pipis. Aku nanya aja seitunya kan. Kalau Mas Deddy kan sebelah sini kan. Dia kan aku di tengah tuh masuk. Ada toilet gitu. Jadi dia tuh melakukan sesuatu. Laki-laki tuh begitu. Aska tuh begitu gitu. Kayak apa? Bapaknya kurang peka. Sebenernya kita tuh kalau bisa akan ngobrol lah bisa nyambung. Cuma kendala bahasa. Pokoknya sejak kenal Cika, Aska rankingnya turun lah. Itu yang menjadi kendala besar dalam hubungan ini. Itu kan kayak, ih gak malu kok misalnya gitu. Pas dipikir-pikir, oh iya ya, ih malu nih gitu. Coba kalau jadi cowok, kecuculan gitu. Mau gak ini ya, gitu sih. Cuma gak jadi gitu sih. Kayak, iya jadi agak ngerem yang hal-hal yang harus aku lakukan saat itu. Yang bener-bener kayaknya di luar. Kenapa ya? Intinya mengeluarkan dia dari lingkungan yang menurut saya tidak baik. Seperti diketahui, kedekatan Cika juga terjalan sangat baik dengan putra sematawayang Deddy, Aska Nyo Nicola Corbusier. Menurut Deddy, kehadiran Cika dianggap seperti kakak buat Aska. Lalu seperti apa keseruan hubungan Cika dengan Aska? Buat Aska, gimana ya? Kalau buat Aska, Aska suka banget main sama dia. Memang tidak sering ketemu Aska karena Aska sekolah dan syuting dia juga di Bandung. Tapi kalau ada momen-momen ketemu sama Cikanya, oh Aska, Aska senang banget. Seperti ketemu seorang kakak yang bisa mengajari yang tidak pernah ada. Akhirnya diajari sama Aska. Maksud saya itu. Ya bener banget, pas kita sempat promo buku juga gitu di luar kota gitu. Kan aku tuh kayak suka, kan banyak gitu ya yang ini gitu kan. Yang minta ada tangan cilaku selain bukunya. Terus kayak aduh kebelak-kebelak pikis gitu kan. Kayak aduh Aska cikap yang pikis. Aku nanya dia ke itunya kan. Kalau Mas Deddy kan sebelah sini kan. Dia kan aku di tengah tuh ngak. Ada kohinat gitu. Jadi dia tuh melakukan sesuatu. Laki-laki tuh begitu. Aska tuh begitu gitu kayak. Bapaknya kurang peka. Sebenernya kita tuh kalau misalkan ngobrol lah bisa nyambung. Cuman kendala bahasa. Pokoknya sejak kenal Cika, Aska, rankingnya turun lah. Itu yang menjadi, itu menjadi kendala besar dalam hubungan ini. Hubungan mereka ini jadi kayak program ya sebenernya ya gitu ya. Ada ratingnya, ada share-nya gitu. Ya mungkin ya menganalogikannya mungkin gitu. Tapi kan itu ke Aska-nya. Tapi kan bercanda-bercanda. Tapi kalau ngeliat bercanda-bercandanya, itu ya masih, tapi geplak kan sama buku tebel. Sekarang kan udah gak percicilan. Oh iya. Kasar maksudnya. Percicilan udah kalau percicilan udah apa-apa gitu kan. Kalau ini kasar aja. Kasar cinta. Ya kan, cubitnya aja cubit. hehehe. Mereka tetap cinta. Ya penting cinta lah. Apapun itu namanya, apapun itu sebutannya untuk sebuah hubungannya. Ya kan, mau temenan boleh. Daripada nanti bilang pacaran, nanti kapan nikah? Kalau putus, nanti kenapa putus ya kan? Jadi panjang, mendingan biarkan mereka menikmati saja. Mengalir semuanya seperti air. Terima kasih telah menonton!